PT. Nusantara Sejahtera Raya TBK, pengelola jaringan bioskop Sinema XXI, akan melakukan penawaran umum saham perdana, ITO. Sinema XXI dalam prospektusnya di Harian Bisnis Indonesia, Jumat, 7 Juli 2023, melaporkan rencana ITO dengan melepas sebanyak-banyaknya 8,33 miliar saham, jumlah saham itu setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor setelah ITO. Bioskop Sinema XXI menetapkan rentang harga penawaran awal antara rentang harga Rp270 sampai Rp288 persaham. Oleh karena itu, dalam ITO Sinema XXI berpotensi meraih dana Rp2,25 triliun sampai Rp2,40 triliun setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Siapkan amunisimu para IPO Hunter, Win is Win.